Pertama, dapet CEO yang enteng. Oh, enteng itu. Pertama itu ya, enteng kayak gitu. Di bongkaran itu, uang bongkaran nggak, biayanya nggak banyak. Berarti murah ya, biar enteng, murah. Uang muat. Tapi biasanya kalau deo enak itu, kategorinya gimana sih? Ini deo enak, ini deo nggak enak, ini deo yang nggak enak itu gimana? Ya, gini, berik. Banyak driver yang terlihat CEO manis, CEO manis, CEO manis, kegila ya. Ya, sebenarnya ya itu pertama, dapet CEO yang enteng. Oh, enteng itu. Pertama tuh ya, enteng kayak gitu. Di bongkaran itu, uang bongkaran nggak, biayanya nggak banyak. Berarti murah ya, biaran bongkaran. Enteng, murah. Uang muat murah, uang bongkar murah. Berarti bentar, setiap gudang itu beda-beda biaya bongkarnya. Tergantung dari? Tergantung dari customer. Oh, bongkaran itu sendiri? Tentu kayak kalau kita mati enteng, terus ketemunya kita bongkarannya murah. Driver pasti seneng dong. Seneng lah. Nah, terus kedua, pas balikannya juga, kita dapat murah taneng enteng lagi, Suparma, PT Suparma. Itu PT saya ya, PT Suparma. Itu kan karena orang, murah tisu itu pairing. Bukannya PT Suparma itu, ini ya, kertas nasi itu bukan sih? Ya, kertas nasi, ada tisu juga, ada roll juga, macam-macam, dia kayak pabrik kertas gitu. Terus, setelah itu, apa lagi? Mendem? Mendem lama nggak? Nah, kadang-kadang, driver yang teriak, bandung yang teriak, ini, itu kan, karena bongkarannya itu, mengendem balik. Bongkarannya lama, begitu kita bawa matan berat, Budangnya sempit. Kalau budang sempit nggak jadi masalah. Nggak jadi. Kalau itu udah makin menemukan kondisi, budang itu kayak begitu ya. Ini jadi masalah itu, dan matan berat, adrianya panjang, bongkarnya lama, berarti kalau misal bongkarnya lama itu, karena antrian panjang, atau ada faktor lain? Kadang ada faktor yang antrian panjang, terus kadang, anak budang penuh. Penuh itu sebenarnya bukan dari siraja kan ya? Kayak ada barang-barang ini ya? Iya, kadang pas itu bongkaran, yang antriannya panjang, terus budang penuh, itu yang kadang-kadang driver ini udah langsung, wah, udah, emosi aja lah kan awannya. Udah bawahnya, pengen pulang aja ya? Nah, biasanya kalau nunggu-nunggu, apa, nunggu bongkar lama itu, gimana tuh di, ini, di, apa, di gudang bongkaran itu? Udah, kalau, yang, kalau biasanya, kalau saya, saya mikirnya, saya di kapinya, yaudah kita bisa sabar, emang nyatanya, yang kudang itu penuh, mau apa, kita marah-marah-marah kan, malah, nanti, kitanya dipersulit. Di sana itu? Di kudang, kalau kita marah-marah. Tapi biasanya ada permainan gak sih, kayak, unit baru masuk nih, kasih sama ini, berapa, itu biar seperti bongkar. Biasanya ada gak? Kayak gitu-gitu? Ada, tapi itu jarang Pak Eris. Itu bahkan driver yang kayak begitu, malah gak berani. Gak berani sama? Dia lihat-lihat. Ini kalau sesama driver, itu nanti kalau itu, yang ada yang kayak begitu, ketahun sesama driver, itu bisa. Lebih bahaya ya? Malah lebih bahaya Pak Eris, malah nanti kita malah berantep sendiri. Sama. Iya, sama yang belakang kita, sama yang belakang kita. Sama yang depan juga mungkin? Kalau depan kita kan mungkin gak, kita gak bisa nyodok kan ya. Oh, memang yang... Enggak, misalnya kan saya antrean ke-10 nih, yang di depannya kan ada 9 lagi, nah tiba-tiba saya langsung aja masuk gitu. Nah, itu malah yang bahaya Pak Eris. Walaupun beda jenis. Takkan, lain halnya, kalau emang barang kita ini dibutuhkan. Kalau emang barang kita dibutuhkan, itu permintaan orang muda, customer, itu yang di depan-depan kita, dia bisa ngerti, bisa memahami. Kalau marah pun ya, iya ke teman gue gitu. Tapi kadang-kadang juga, saya rasa kalau sesama driver still, gak ada yang kita datang belakangan, terus kita main uang. Karena kalau sesama sobir itu, soliditasnya lebih tinggi ya? Soliditasnya tinggi banget driver, apalagi sesama satu project, itu pasti, dia gak mau kok saling, sikut gitu lah. Gak ada, saya rasa di KPP Serang itu gak ada. KPP Serang, KPP Serpem gak ada. Kaling sikut, untuk masalah DO, matang, jolongan-jolongan juga. Enggak ya, rata-rata biasanya, dari driver ke pengurus gitu biasanya ya? Iya. Nah, kembali kalau nginep-nginep gitu, harus kembali ya, rejegi kita. Makanya dari awal itu, ya ini yang dibutuhkan, DO manis itu, driver ini udah paham. Kenal nih, wah bukaran ini gimana sih? Bokarannya cepet, gak antri, kan gitu. Berarti, DO pahit itu, kebalikan dari itu ya? Iya. Muatannya berat, bukarannya lama, kenal. Tapi kalau ujiannya, lebih tinggi gimana tuh? Maksudnya lebih tinggi nih? Iya, meskipun muatannya berat, bukarannya lama, tapi ujiannya tinggi nih. Ujiannya, lebihnya banyak. Lanusnya kayak begitu, berusia ini. Contoh gini, umpamanya, kita sama Jawa Timur, muatkan 27 juta. Itu sebenarnya ini udah, 27 juta ini udah lebih tonasel. Sudah perlu ya? Iya, perlu. Seharusnya ada tonasel, tambahan tonasel. Terus, dibongkaran, seandainya nginep antri, itu harusnya ada uang minat, atau skande. Oke. Nah, di situ, driver saya rasa, dia bisa memahami, dia bisa menerima dengan ini. Tapi kan, bilang maaf, driver IKPP, khususnya IKPP loh, nggak ada Pak Erick. Oke. Tapi, ini saya potong-potong ya, yang masalah IKPP itu, saya nggak tahu benar atau nggak ya. Nanti kita ke depannya, mungkin sekarang udah jalan ya, mungkin. Nanti kalau misalkan memang DO-DO pahit, biasanya, kalau nginep, dongkar, terus menunggu storing, itu ada Pak. Tapi nggak tahu, ini benar atau nggak ya, ini hoax atau nggak ya. Nanti, kalau memang ada cache kayak gitu, si monitor ini tuh, ngekoin ke DMS. Ini kalau masalah bongkar lama atau nggak, nginep itu nggak, saya kurang tahu ya, tapi kalau untuk, apa, laka, terus menunggu storing itu ada. Tapi semoga aja, kedepannya bisa sih, buat yang masalah, nunggu, nunggu bongkar lama itu. Itu wacana itu, kira-kira kapan pen? Untuk masalah laka, atau bisa kita ada trouble di jalan, atau kita ada bongkar. Itu udah jalan, misalkan kalau untuk laka, misalkan bahan kita kembali sini, nunggu storing satu hari, dua hari, itu bisa duit. Tapi seharinya 50 ribu. Itu dari, seronnya ngekoin ke, posting, posting ngekoin. Ya, jadi emailnya seperti, itu sebenarnya, bagian dari ini ya, dari pusatnya. Jadi, sistemnya itu nanti, monitoring ngekoin ke, seron atau, eh, sorry, seron ngekoin ke posting. Nanti posting, dibalas sama DMS. yang penting di infoin, di email, apa yang udah berlaku, atau baru mau di terapkan? Ini sebenarnya udah ada berlaku juga, cuman kan belum menyuruh, menyuruh semua gitu. Jadi, hanya segelitir orang yang tahu. Mungkin kedepannya sih, nanti kalau ada raka, eh, kalau ada storing, ada epitune. Terutamanya storing ya, story kayak gitu, nunggu-nunggu ini. Kan bisa lama, dua hari, tiga hari ya. Nanti ada bisa diajukan. Alhamdulillah, kalau memang ada, untuk ada long stand-by, untuk driver, bisa ada trouble. Walaupun ya, sebenarnya 50 ribu, dibongkaran juga? Hah? Uang minap itu ada dibongkaran juga? Nah, kemarin sih, saya dengar wacananya gitu. Tapi ini belum tahu, belum, maksudnya belum fix. Karena kan masih di laba-laba dulu. Tapi kalau untuk storing itu, udah, udah, udah fix ya. Udah bisa kayak gitu. Cuman belum ada yang tahu. Jadi, cuman diimpoin aja, bahwa misalnya Bapak nih, nopol sekian-sekian, mengalami pecah bandi ini, dari tanggal berapa, kayak gitu. Jadi kan ketahuan. Kayak gitu sih, Pak. Terima kasih banget ini, pairing info-nya. Saya baru dengar loh. Saya baru dengar, tapi kayaknya Bapak nih udah tahu deh, kayaknya Bapak dulu. Jadi, mungkin kedepanannya, ada keringanan sedikit ya, buat sobre-septial, kalau ada terabel-terabel kayak gitu, nanti bisa dilihat. Sama kayak nunggu stand-by, nunggu deo. Nunggu deo ada gak? Kayak gitu ya? Kayak sih? Udah lah, Pak. Kita nunggu deo. Oh iya, nunggu stand-by ada. Sama kayak gitu. Tapi, kadang-kadang kan, itu, kadang ada yang masuk, ada yang dapet, yang saya masuk-masuk gitu, ada yang dapet, ada yang enggak. Oke, oke. Itu mau saya jelasin enggak? Kenapa masuk, kenapa enggak? Boleh, Pak. Nah, biasanya kalau masuk atau enggak itu, tergantung. Kan nunggu order itu harusnya 1x24 jam, baru diaduin. Oh, gitu. Kalau misalkan 1x23 jam, misalkan kita nunggu dari jam 10 ini, tapi jam 9 malam, kita udah dapet nih. Kan itu enggak masuk. Enggak masuk hitungan 24 jam, itu enggak. Batal. Jadi, pas diaduinnya batal. Jadi, misalkan, padahal kita gitunya udah 2 hari, tapi diaduin kenapa sehari? Nah, yang satu harinya batal, karena belum memenuhi 1x24 jam. Lagi sih, Pak. Kalau udah lama, tapi belum sehari, nah, jadi batal. Mending kalau mau nunggu itu, di besoknya aja lah. Betul sih. Jadi, biar hari kemarin itu, biasanya kayak gitu sih, Pak. Kalau untuk masalah stand-by itu, saya juga udah, ini ada yang dengar, udah lama. Udah lama ya, ya? Tapi kalau masalah problem, atau ini, baru dengar, makanya saya, Alhamdulillah banget, ini bisa nanti saya sampaikan ke teman-teman yang lain, yang di, khususnya driver IKPP Serang, agar terpon. Nanti, untuk alurnya sih, sebenarnya kalau memang, Bapak harusnya trouble, nanti minta diajuin aja. Kan sambil nunggu story, minta diajuin story, tapi minta diajuin, trouble kayak gitu. Kita, tapi tetep foto-foto buktinya ya? Ya, teman, nanti kan udah ketahuan. Nanti kan koordinasi sama, koordinat juga, sama, share onnya juga. Nanti minta diajuin aja, kan diajuin ke, ini. Ini udah, udah, kemarin udah sempet dibahas juga sih, di, 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 ketring ya, kemarin kita ada ketring. Jadi ada uang seperti itu. Karena kan kasihan, nunggu story kan, berapa hari kan biasanya? Kadang-kadang, kalau kita adung story, kalau paling cepet tuh ya, itu dua hari beri. Paling cepet itu pun, kalau di, tenah ya? Kalau di sekitar sini, dengan Pantura. Oh, di Pantura. Atau di Serang. Tapi kalau udah nyampe, kita udah ngeratin Pantura, jawab bahan, satu, bisa empat hari. Pantura kan itu, lumayan. Maksudnya, walaupun misalkan empat hari yang gak janjuin, janjuinnya tiga hari ini, ya kan itu masih lumayan kan? Masih ada, buat, beli, 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 Orif Lili, di serpong dan itu orang-orang ini cuma itu aja ya? ya karena orang-orang itu aja karena orang itu yang mau yang lainnya gak mau banyak dari perseoran kalau mau di serpong gitu ya itu teriak teriaknya itu ya jangan gak betalah itu bukan terus matanya berat lah kalau mat fotokopi itu itu lebih berat dari ikan besar? iya iya, dek itu barangnya rawan luka juga kan matanya tuh karena kalau mat fotokopi itu kan sampai kalau mobil kalau belum penuh kalau belum ada selah itu kalau masih tetap dimasukin ya? iya, banyak yang rawan barang luka itu ya karena matanya gitu jadi gak bener-bener memang gak ada matras buat samping-sampingnya buat itu? kalau mobil saya ada saya dikasih matras dari serang 10 10 ya? tapi cukup? cukup, jadi kan kita untuk samping aja ya untuk belakang kiri 5 belakang 5 kanan gak? eh, belakang kiri 5 kanan 5 belakang gak berarti kan? itu itu untuk di KPP serang dikasih matras hanya 10 oke pak, ini kan kita udah di penghucung aja ya kita ini, ada pesan-pesan yang mau disampaikan buat driver lama atau driver baru yang mau masuk gimana pak? untuk driver lama dulu lah kayak gimana? Assalamualaikum nah, untuk driver baru lebih baiknya seandainya kita kurang paham atau apa kita bisa bertanya ke driver-driver serang yang.. atau driver lama yang dia lama nah, kita minta eh, intinya kita bisa tingkat pendapat atau kalau kita kurang paham mengenai uang jalan mengenai bongkaran mana yang enak mana yang pahit tapi walaupun begitu ya tetep harus diambil yang pahit dan manusia itu dan, dan itu pun kita juga harus bisa menerima segala sesuatu kalau bahwa itu pekerjaan kita iya, benar sih itu pandang kita ya itu, kita prinsipnya itulah yang terbaik mungkin kita pas dapat yang pahit berarti sudah terjadi kita kita dapat yang lebih enak kita bersyukur dan gitu aja itu dari saya nopol berapa? nomor mobil saya B9937TEW nah, mungkin masih kalau lagi di jalan ya pekerjaan mobil itu bisa diajak nopi masuk gantung ya siap, siap, siap oke, itu aja ya teman-teman terima kasih yang udah nonton terima kasih 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 terima kasih